Pemirsa beredar di media sosial foto dan video yang sedang viral terkait penanganan COVID-19. Yang pertama yaitu pasien COVID dirawat hingga di lobi rumah sakit. Sementara yang kedua menunjukkan puluhan ribu paket sembako yang terbengkalai di salah satu gudang di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kita akan cek kebenarannya. Sebuah foto yang menunjukkan pasien COVID yang dirawat di lobi rumah sakit Saiful Anwar, Kota Malang viral di media sosial. Pihak RSSA Malang membenarkan bahwa gambar ini berada di IGD penanganan pasien COVID. Okupansi atau keterisian kamar khusus pasien COVID di RSSA Kota Malang beberapa hari terakhir sangat tinggi, melebihi 85 persen, akibatnya ruang isolasi membludak. Pihak RSSA sudah memodifikasi IGD in COVID yang seharusnya diisi 20 kasur menjadi 30 kasur. Pihak rumah sakit juga menambah puluhan kasur di sekitaran ruangan in COVID. Seiring meningkatnya pasien positif COVID-19 di Malang, pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka rumah sakit lapangan COVID-19 di Kota Malang. Saat ini rumah sakit sudah diisi pasien COVID dengan gejala ringan dan sedang. Di rumah sakit lapangan ini tersedia 306 kasur. Gambar yang ada sangat menyerupai IGD in COVID kami. Baik, terkait itu yang dapat kami sampaikan adalah tingkat okupansi atau keterisian bed beberapa hari terakhir ini di in COVID memang sangat tinggi, lebih dari 85 persen. Sementara rekaman video ini menunjukkan puluhan ribu paket sembako yang tampak terbengkalai di salah satu gudang di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Unit reskrim Polsek Cakung pun langsung melakukan pengecekan ke lokasi. Dari hasil pemeriksaan, tidak ada paket sembako ke daluarsa yang ditemukan. Salah satu pemilik gudang menjelaskan, 50 ribu paket sembako ini adalah paket yang awalnya disiapkan untuk dijual ke pihak Kementerian Sosial. Namun tidak jadi dibeli meski sudah terlanjur disiapkan. Sebabnya ini memang tadi basicnya untuk MN Sos. Tapi karena kita sudah bisa dibilang gagal SPK kali ya, seperti itu makanya kita akhirnya menjual retail lah barang ini. Dibalikin ke semula, betul. Pemilik gudang memastikan bahwa paket sembako tidak kadal luarsa dengan menunjukkan waktu kadal luarsa yang tertera pada sembako. Ia mengklaim video ini merupakan video lama yang direkam 3 bulan lalu. Tim Liputan Trans 7 Pemilik gudang memastikan bahwa paket sembako.